Sementara itu, sidang teguran terkait eksekusi ganti rugi bagi Yayasan Supersemar ditunda hingga 6 Januari mendatang. Kuasa hukum Yayasan Supersemar, Deni Kailimang, berhalangan hadir. Yayasan Supersemar diberikan waktu selama 8 hari kerja untuk dapat membayar ganti rugi. Ganti rugi kepada negara yang harus dibayarkan senilai 4,4 triliun rupiah. Nah, jika Yayasan Supersemar tidak dapat membayar ganti rugi dalam 8 hari mendatang, maka akan dilakukan penyitaan aset Yayasan Supersemar.